Intro Menurut kalian, apa sih yang membuat menarik dari jajanan yang banyak dijajakan di pinggir jalan? Apakah warnanya, aromanya, bentuknya, atau rasanya? Atau karena harganya yang murah? Ternyata dari penampakan jajanan itu dibutuhkan banyak sekali bahan untuk meraciknya. Seringkali, para pedagang menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya menjadi lebih menarik. Zat itu yang kita sebut sebagai zat aditif. Lantas, apa saja jenis zat aditif itu? Apakah zat aditif itu aman untuk kita konsumsi? Lalu, bagaimana cara kita memilih makanan yang sehat tetapi tetap menarik? Semuanya akan kita kupas dalam video kali ini. Zat aditif Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan dalam makanan dan digunakan untuk memperbaiki cita rasa, penampilan, aroma, tekstur, serta dapat memperpanjang daya simpan. Selain itu, zat aditif juga bisa digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pada makanan berupa protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami yang diperoleh dari bahan alam dan zat aditif buatan yang diperoleh dari serangkaian reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif terbagi menjadi tujuh jenis, yaitu pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna Sebagaimana balon, makanan juga harus diberi warna loh, agar semakin menyenangkan untuk dimakan. Untuk itu dibutuhkan pewarna, yaitu bahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna tertentu pada makanan. Pewarna alami merupakan pewarna yang dapat diperoleh dari bahan alam. Misalnya, hijau dari daun suci dan pandan, merah dari buah naga dan stroberi, ungu dari buah anggur, orange dari wortel, coklat dari kakao, dan masih banyak lainnya. Pewarna alami ini tidak memberikan efek samping bila dikonsumsi, hanya saja terkadang warna yang dihasilkan tidak stabil karena proses pemanasan. Selain itu, kadangkala memberikan aroma yang khas yang mungkin tidak diinginkan dalam makanan. Yang kedua, pewarna buatan. Pewarna ini diperoleh dari serangkaian reaksi kimia sintetis. Misalnya, tartrazine yang memberikan warna kuning, apokarotene yang memberikan warna orange, aleora red memberi warna merah, dan masih banyak lagi lainnya. Pewarna buatan saat ini sering digunakan karena harganya murah, praktis, dan warnanya stabil. Pewarna buatan untuk makanan masih boleh digunakan asal dosisnya rendah. Sayangnya, sebagian masyarakat justru suka menggunakan pewarna tekstil ataupun pewarna cat yang sangat membahayakan dan beracun karena di dalamnya mengandung logam berat seperti arsenik, kadmium, timbal, merkuri. Pemanis Ditambahkan pada makanan untuk memberikan rasa manis tentunya. Pemanis alami bisa diperoleh dari gula pasir, madu, gula aren, gula bit, dan lainnya. Pemanis buatan Dibuat dari reaksi kimia tertentu sehingga menghasilkan senyawa yang memiliki rasa manis bahkan jauh lebih manis dari pemanis alami. Misalnya, siklamat, aspartam, kalium asesulfan, dan sakarim. Pemanis buatan saat ini lebih digandrungi oleh pedagang. Karena dengan harga yang murah bisa menghasilkan tingkat kemanisan hingga ratusan kali lipat dibandingkan dengan gula pasir. Salah satu pemanis buatan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes militus adalah kalium asesulfan. Hal ini karena nilai kalorinya 0. Tapi dari semua pemanis buatan itu, ada yang sudah diizinkan oleh BPOM, yaitu siklamat. Tentunya dengan dosis yang telah ditentukan. Meskipun demikian, konsumsi pemanis buatan yang berlebihan tetap membahayakan kesehatan ya. Selanjutnya adalah pengawet. Makanan juga bisa diawetkan agar dapat bertahan lebih lama lho. Pengawet ini akan mencegah timbulnya mikroorganisme yang menjadikannya lebih cepat membusuk. Teknik pengawetan ada tiga macam. Yang pertama adalah kimia, yang kedua secara biologi, dan yang tiga secara fisika. Teknik pengawetan secara kimia adalah teknik pengawetan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Misalnya, benzoat untuk makanan ringan, asam askorbat untuk olahan daging, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionat untuk roti. Secara biologi, pengawetan dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses fermentasi dengan menggunakan rangki, maupun proses enzimatis. Selain itu, ada juga pengawetan secara fisik, yaitu menggunakan teknik pemanasan, pendinginan, pembeguan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Penggunaan pengawet yang tidak sesuai peruntukannya sangatlah membahayakan kesehatan. Misalnya, penggunaan formalin sebagai pengawet ikan, maupun produk makanan lainnya. Zad aditif berikutnya adalah penyedap. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang gurih dan lezat. Penyedap alami kerap digunakan adalah bawang, garam, merica, pala, ataupun rempah-rempah lainnya. Sedangkan, penyedap buatan yang umumnya sering digunakan adalah MSG atau monosodium glutamat atau yang sering kita sebut sebagai vetsin. Vetsin merupakan hasil fermentasi dari tetes tebu dengan bantuan bakteri mikrososus glutamicus. Meskipun sebagian pakar telah mengklaim bahwa penggunaan MSG hingga dosi tertentu tidak membahayakan tubuh, namun tetap saja kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan karena dapat menimbulkan penyakit sindrom restoran China atau Chinese Restoran Sindrom. Penyakit Chinese Restoran Sindrom ini adalah penyakit dengan gejala pusing, mual, lelah, sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan sistem saraf otak terganggu. Zad aditif selanjutnya adalah pemberi aroma. Wangi aroma jajanan pinggir jalan mampu menggugah kita meski dari jarak puluhan meter ya. Itu karena ulah dari zat aditif pemberi aroma ini yang bisa kita peroleh dari bahan alami berupa ekstrak buah, minyak atsiri maupun vanili, atau bisa juga kita dapatkan dari aroma buatan atau yang disebut dengan esens. Misalnya, senyawa amyl korporat yang menyerupai aroma apel, amyl asetat memberi aroma pisang, etil butirat aroma nanas, serta metil antranilat menyerupai aroma anggur. Pengental. Taukah kalian bahwa permen karet yang kerap kita punya saat nongkrong santai ternyata mengandung zat pengental yang berfungsi untuk menstabilkan, memegatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental lain yang bisa kita gunakan adalah pati, gelatin, gam, agar-agar, juga alginat. Zad aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air ataupun sebaliknya. Pengemulsi ini dapat kita temukan pada lesitin yang banyak ditemukan di kuning telur maupun kedelai yang berguna dalam pembuatan mayonese, krim, serta mentega. Nah, setelah kita mempelajari meteri tadi, dapat kita simpulkan bahwa zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman itu dapat berupa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi yang kesemuanya bisa diperoleh dari bahan alami maupun dari hasil serangkaian reaksi kimia. Pada umumnya, zat aditif ini aman untuk dikonsumsi asal tidak melebih dosis yang telah ditetapkan ya. adik-adik, untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang zat aditif, maka ayo kita jawab pertanyaan-percanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, Pemanis alami apa yang digunakan pada makanan di atas? Pertanyaan kedua, penyedap buatan apa yang digunakan pada makanan tersebut? Pertanyaan ketiga, kalium acesulfam adalah salah satu jenis pemanis buatan. Mengapa zat ini disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes militus? Pertanyaan selanjutnya, mengapa para produsen makanan saat ini banyak beralih pada pewarna buatan? Pertanyaan terakhir, menurut kalian, langkah bijak apa yang harus kita lakukan dalam mengkonsumsi zat aditif buatan? Nah adik-adik, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, terus belajar. Salam!